konsisten tuh mahal bro ya konsisten tuh sikap yang tidak kiri kanan dan menjelamun jelek kira-kira oke dan kalau kalah itu bukan berarti tidak kita dukung harus tetap berlatih agar menang ya nggak iya kamu dukung siapa pripon pak saya mendukung siapa yo jelas no saya mendukung uang tulus uang tulus pak prabawu pak prabawu uang tulus ikut pilih ya bukan tuh uang ini loh nggak duit pribadi durung tentu yang lain aku bisa ngelakon nih apa yang dilakon nih kaya pak prabawu uangnya tulus jabang bayi lada lah jabang bayi kaya mas jabang bayi terus meskipun saya orang jawa tengah ya pak sesuai apa yang bapak sampaikan konsisten memenangkan pak prabawu uang tulus jabang bayi sekurangnya loh pak aku tidak mendukungmu malah memilih pak prabawu itu demi kemajuan bangsa dan negara ini loh pak ini jadi presiden itu ya pak prabawu itu serah mikir bakal korupsi buang tulus suara kaya tumpuk undung ala jabang bayi moga-moga nular nih mas jabang bayi pantas nang bapak bilang selalu konsisten tidak kanan dan kiri lewong koyok mengkono kok kalah malah konsisten kok tidak mengakui dan harus bakal menang ala jabang bayi jabang bayi yuk 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 koyok ngotong pak ganjar oke pulau sanjangi saking mas jabang bayi ini sepuranya sadirnya ini pun kalah gising legawa yang kesatria konsisten itu ada tempat dan itu loh waktunya untuk kompetisi ini nerima ngewis kalah gampun ngotong gak usah memperkeruh suasana nah sepuranya loh pak iya iya benar jabang bayi ini namun rakyat biasa pengen bersuara hanya lewat media ini mas jabang bayi bisa menyampaikan suaranya tetap seduluran pak ganjar prabawo gibran presiden 5 tahun ke depan ala jelah jabang bayi ini anggel anggel beras naik haduh bikin tambah miskin aja nih ya guys aku mau kalian tengok video ini ya kalian tengok perhatikan baik-baik apa itu mbak ku oh ini mengurut padi dari kecil hingga seperti ini namun apalah daya ini padi kami terkena banjir karena luapan air sungai dan tanggungnya jebol benar untuk para pedemo dan punya yang punya inisiatif suruh turunkan harga beras tengok dulu padi kami yang terkena dampak banjir dan mohon untuk bapak presiden jangan turunkan harga padi dan beras itu aja udah kalian tengok video itu udah ya pertama-tama aku pribadi mau mau ucapkan terima kasih untuk para petani-petani karena secara gak langsung kalian itu sudah memberikan aku makan sampai aku sebesar ini ya untuk kalian-kalian kalian-kalian podo mele opo otah wow ikut lo video ikut dulu seh kasih tau ya terserah kalian mau bilang apa ya kalian mau bilang iya enak ngomong dong orang punya duit he kecubung kecubung gak kerja ya monyek gak tiba-tiba tuh duit gua dateng dari angin tanpa KTP gak tiba-tiba juga tuh gua punya duit dari parkiran air hahaha gak tiba-tiba juga tuh duit gua nongol dari sumur resapan nih kan iya gua kasih tau juga ke kalian ya beras naik itu bukan kali ini aja tapi kenapa kali ini demo ini besar kali kayaknya kalian tau kenapa gak besar gak besar tunggangi politik iya cocok berapapun beras naik pasti ku beli beras itu uang makanan utama ku nasi kok ah iya benerah tiba-tiba ku ganti jadi makan tanah sama kayak kalian-kalian yang rokok seberapapun harga rokok naik kalian bela-belain kan sampai beli rokok ketengan ngaku kalian hahaha dari tahun-tahun itu harga rokok itu naik cukup signifikan tapi kenapa beritanya gak seramai ini dan demonya gak kayak gini-gini kali loh mau beras naik mau berapapun harganya bakal ku beli selama barang itu ada kalau gak ada beras gak ada petani hah mau kayak mana kalian kalian pikir petani itu cuma petani padi aja petani beras aja gak ada petani jagung petani singkong petani ubi itu gak ada hahaha terus kalau semua muanya naik kalian demo mau makan apa kalian batu hahaha iyalah aku gak mau loh beli sawah sendiri beli kebo beli mesin apa namanya beli mesin untuk bajak sawah mupuk sendiri tanem sendiri nunggu panen sendiri hah kalian tengok itu video tadi tuh padi padinya udah mau panen tapi kalian tengok kan tenggelam tenggelam apa namanya itu gagal panen terus kalian pikir gagal panen itu cuma karena tenggelam air aja hah bodoh kali kalian hahaha terus kalau gagal panennya karena hama kayak mana coba pikir wahai kalian manusia yang tak berhati dan tak berakal kalian yang demo beras berenang lah kesitu hahaha tapi kalau aku perhatikan ya kok demo itu cuma ada di Jakarta apa aku salah lihat apa ada demo di tempat lain gak ada cobalah kalian yang punya informasi-informasi oh gak ada gak ada komen di kolom komentar gak ada pak gak ada siapa tau mau ikutan gitu lumayan 35 ribu kan buat nambahin beli beras hahaha katanya Indonesia negara hukum iya tapi hukum di Indonesia ini lemah iya masa seorang presiden panglima tertinggi dihina iya dicacimaki diserang kok dibiarkan aja iya apakah presiden harus lapor dulu ke kepolisian baru ditangani hahaha mana kekuatan hukum kita orang yang suka bikin gaduh orang yang suka bikin onar orang yang suka melawan pemerintahan kok dibiarkan aja iya ya seharusnya cepat ditangani orang-orang seperti itu kalau dibiarkan aja tidak lama lagi Indonesia ini akan ada perang saudara iya pegang ngomongan saya benar benar apakah kita sebagai akar rumput ini harus turun ke jalan untuk menyelamatkan pemimpin kita harus menyelamatkan negara kita mana hukum kita katanya Indonesia ini negara hukum iya hukumnya terlalu kuat kuatnya itu dimana uang seorang presiden dihina dicacimaki dibiarkan aja kok nyoba orang-orang seperti itu kita berantas sampai akar-akarnya biar Indonesia ini menjadi negara yang makmur dan sentosa mari kita jaga NKRI bersama untuk Indonesia maju oke baik assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh guys ya memang benar juga ya apa yang dikatakan abang kita ini kalau memang kalau kita lihat di media sosial ini banyak sekali yang menghina presiden banyak sekali yang ya pokoknya ya kalian tahu lah kan apalagi sekarang ini lagi demo-demo banyak sekali yang menghina-menghina presiden mencaci presiden katanya mengkritik tetapi itu lebih kepada hinaan juga ya kan berani berbar karena benar wow beras mahal beras mahal rakyat menjerit beras mahal kenapa ini ibu-ibu ini kenapa ini emak-emak semua ya kasihan juga sebenarnya emak-emak ini yang sakit-sakit hati ini ya kapan sembuh ya nyapain mereka ya ini aku rasa pendukung poslon 01 yang masih sakit hati karena kalah ya kan ha 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 ha